Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak bisa juga mengembangkan dengan jenis tumbuhan yang lain yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Baik, anak-anak, ibu lanjutkan untuk memberi materi ayu kita lakukan. Aktivitas 1.8 mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah tanaman pacar air. Jenis gerakan yang dilakukan oleh tanaman pacar air adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air. Jadi, ini kalau higroskopis ini karena pengaruh perubahan kadar air yang ada di dalam sel secara tidak merata. Tanaman pacar air yang telah tua kulit buahnya akan pecah. Yang kedua adalah tanaman anggrek, anak-anak. Jenis gerak yang dilakukan adalah fototropisme positif. Gerak fototropisme positif adalah gerak tumbuhan yang mendekati sumber cahaya. Ini kuncinya, foto ini berarti cahaya. Tropisme ini artinya dia bergeraknya dipengaruhi oleh sumber langsang. Apabila ini positif, berarti geraknya ini mendekati sumber cahaya. Tanaman anggrek yang diletakkan di dekat jendela kaca, maka ujung batangnya akan membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Yang ketiga adalah tanaman jagung, anak-anak. Jenis gerakan yang dilakukan adalah geotropisme positif. Geo ini gerakan menuju ke pusat bumi karena pengaruh gaya gravitasi. Tropisme ini arah gerak bagian tumbuhan dipengaruhi oleh sumber langsang. Karena ini mendekati sumber langsang, maka disebut dengan geotropisme positif. Gerak geotropisme positif adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju ke pusat bumi. Akar tanaman jagung tumbuh menuju ke arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Yang keempat adalah tanaman tebu, anak-anak. Jenis gerakan yang dilakukan adalah gerak geotropisme negatif. Geo ini karena pengaruh gaya gravitasi, tropisme ini arahnya dipengaruhi oleh sumber langsang negatif. Karena negatif ini berarti menjauhi sumber langsang. Gerak geotropisme negatif adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menjauhi pusat bumi. Batang tumbuhan jagung tumbuh ke atas menjauhi pusat bumi. Yang kelima adalah tanaman bambu, anak-anak. Jenis gerakan yang dilakukan adalah gerak hidrotropisme. Apabila hidro ini, anak-anak, kuncinya berarti ini dipengaruhi oleh air. Tropisme berarti ini gerak bagian tubuh tumbuhan ini dipengaruhi oleh sumber langsang. Gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Akad tanaman bambu tumbuh menuju ke sumber air. Atau bergerak tumbuh menuju ke sumber air. Yang keenam adalah tanaman mentimun, anak-anak. Jenis gerak yang dilakukan adalah gerak ticmotropisme. Ticmo itu sentuhan atau persinggungan. Tropisme berarti arah geraknya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Gerak ticmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsang sentuhan atau persinggungan. Tanaman mentimun apabila sulurnya menyentuh suatu benda keras, contohnya bambu, maka sulur akan membelok dan membelit bambu tersebut. Yang ketujuh adalah tanaman bunga pukul empat, anak-anak. Jenis gerakan yang dilakukan adalah gerak fotonasti. Ini foto berarti cahaya. Apabila gerak nasti ini berarti geraknya tidak dipengaruhi, arahnya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsang, tetapi arahnya sesuai keinginan dari tumbuhan itu. Gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsang berupa cahaya. Pada sore hari, umumnya bunga pukul empat akan mekar. Mekarnya bunga pukul empat disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Arahnya tidak menjauhi atau mendekati cahaya, tetapi mekar sesuai arah gerak bunga pukul empat itu sendiri. Kesembilan, tumbuhan putri malu, anak-anak. Jenis gerakan yang dilakukan adalah gerak seismu nasti. Seismu ini berarti getaran atau sentuhan. Nasti berarti arah geraknya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsang. Seismu nasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dimengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Bila kita menyentuh daun tumbuhan putri malu, maka daun-daun tersebut akan segera mengatuk. Yang kesembilan, tanaman lam toro atau bete cina, anak-anak. Jenis gerakan yang dilakukan adalah gerak nikti-nasti. Nikti ini kondisi perubahan antara siang hari dan malam hari, sekedangkan nasti arah gerak tumbuhan sesuai keinginan tumbuhan itu sendiri. Gerak niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Daun tumbuhan, contohnya lam toro atau bete cina, akan menutup atau tidur pada malam hari dan akan membuka pada siang hari. Yang kesepuluh, anak-anak tumbuhan lumut. Jenis gerakan yang dilakukan adalah gerak kemotaksis. Untuk memudahkan kita menghafal, kemo ini zat kimia. Taksis berarti berpindah tempat. Ada bagian tumbuhan yang berpindah tempat. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Tumbuhan lumut bereproduksi secara seksual akan menghasilkan spermatosuit. Spermatosuit mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada arkegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh arkegonium. Ibu sudah membahas sampai contoh tumbuhan yang kesepuluh, anak-anak. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah berkenan menonton. selamat menikmati.